Saudara ada yang naik kelas tapi bukan siswa, tapi kali ini adalah BPJS Kesehatan Naik Kelas. Ini adalah tema yang kami ambil di Kompas Bisnis pagi hari ini bersama saya Glenny Soktania. Kenaikan fasilitas hanya akan diterapkan di kelas 3 BPJS Kesehatan dan nantinya akan diterapkan kelas rawat inap standar jaminan kesehatan nasional atau CRISJKN dan akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Kebijakan ini dilakukan karena standarisasi ruang rawat inap kelas 3 berbeda antar rumah sakit dan juga perbedaan yang sangat mencolok misalnya ada rumah sakit yang letak kamar mandi kelas 3-nya berada di luar ruang rawat inap. Perubahan yang paling mendasar adalah soal jumlah kasur yang ada di tiap kelas karena saat ini kelas 3 ruang perawatan ada yang 4 bed, 6 bed dan juga 8 bed. Padahal nih saudara ya ruangan yang seharusnya ini tak muat untuk 6 hingga 8 bed. Sehingga pemerintah ini menetapkan nantinya di kelas 3 di aturan CRIS hanya ada 4 tempat tidur saja. Sementara untuk kelas 1 dan juga kelas 2 tidak akan ada perubahan. Kita lihat kira-kira ini seperti ini gambarannya bahwa untuk kapasitas kelas 1 seperti kita ketahui bersama hanya untuk kapasitas 1-2 orang, di kelas 2 3-5 orang dan juga kelas 3 ini 4 hingga 6 orang. Nantinya maksimal 4 tempat tidur per kamar. Ini berlaku pada 1 Januari 2025. Saudara, selain jumlah tempat tidur akan ada juga 12 kriteria rawat inap yang diatur di CRIS. Rumah sakit nantinya harus menyiapkan sarana dan prasarana di titik beratkan pada sisi non-medis. 6 diantaranya kami bacakan untuk Anda. Pertama ini terkait dengan ventilasi udara, pencahayaan ruangan, suhu ruangan, tenaga kesehatan per tempat tidur, aksesibilitas kamar mandi dan juga outlet oksigen. Ini yang menjadi sorotan dan juga menjadi perhatian untuk pelayanan kelas 3 di BPJS. Tetapun sebenarnya totalnya ada 12, saudara kami bacakan 6 diantaranya. Nah, kalau kualitasnya naik, apakah harganya juga akan naik diiringi dengan iuran yang akan naik? Menteri Kesehatan bilang perubahan sistem pelayanan kesehatan tidak akan berpengaruh pada kenaikan tarif iuran yang dibayar peserta BPJS Kesehatan. Bagi masyarakat miskin dan juga tidak mampu yang terdaftar sebagai peserta PBI, iurannya sebesar Rp42.000 dan dibayarkan oleh pemerintah pusat dengan kontribusi pemerintah daerah. Selanjutnya nih, saudara, bagaimana dengan kalau pekerja yang menerima upah? Misalnya ASN, TNI, Polri dan juga pekerja swasta, besaran iurannya sebesar 5% dari upah, 4% dari pemberi kerja dan juga 1% yang dibayarkan oleh pekerja. Terakhir nih, kelompok peserta di sektor informal yang tidak memiliki penghasilan tetap. Di kelas 1, pembayarannya adalah Rp150.000, kelas 2 Rp100.000 dan juga kelas 3 Rp35.000. Dan juga kita hari ini akan membahas lebih dalam lagi soal Chris bersama dengan Kepala Birokomunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan bersama dengan Ibu Siti Nadia Tarmizi. Selamat pagi, Bu Nadia. Selamat pagi, salam sehat. Iya, salam sehat. Bu, ini mengonfirmasi juga terkait dengan BPJS Kesehatan. Jadi gimana sih Ibu penerapannya di 1 Januari 2025 ini, apakah ini bakal dihapuskan untuk kelas-kelasnya atau gimana? Iya, jadi memang kalau kita lihat sesuai dengan amanat PP sebelumnya ya, bahwa memang harus ada pengaturan kelas standar ya untuk penerima manfaat jaminan kesehatan nasional. Dan ini memang sudah ada di dalam aturan yang sebelumnya. Nah tentunya saat ini kita mulai secara bertahap per 1 Januari 2023 ini rumah sakit yang sudah siap untuk menerapkan kelas standar ini. Maksudnya kelas standar ini adalah seperti misalnya kalau yang kita lihat tantangan utamanya itu adalah pada kelas 3. Karena di kelas 3 itu ada yang isi kamarnya, sekamar itu berempat, ada yang enam, ada yang delapan. Kemudian kalau kita lihat ada yang kamar mandi di dalam, ada kamar mandi di luar. Nah ini yang kita standarkan dulu secara bertahap tentunya sampai dengan 2025. Nah mengenai iuran yang menjadi wacana untuk seperti apa nanti per 1 Januari 2025, tentunya kita tunggu dulu karena masih ada aturan tentang yang harus kita sesuaikannya itu peraturan presidennya. Saat ini yang menjadi fokus utama kita adalah bagaimana rumah sakit, baik itu swasta maupun pemerintah, sudah mulai menstandarkan utama kelas 3-nya. Oke, Bu. Saya ingin konfirmasi berarti nantinya tidak ada kelas-kelas lagi untuk BPJS, melainkan hanya ada kris JKN ini, Bu. Kedepannya nanti di tahun 2025, kita mengarah ke sana. Tapi saat ini tentunya yang kita sesuaikan dulu, terutama yang kelas 3, karena tadi ya untuk 12 syarat standar itu juga masih perlu waktu untuk rumah sakit melakukan penyesuaiannya. Bu, tadi Bu juga singgung soal sosialisasi di rumah sakit-rumah sakit. Di mana saja Bu rumah sakit yang menerapkan uji coba kris ini? Ya, kita tahu ya bahwa tujuan kris ini kan adalah meningkatkan pelayanan untuk masyarakat, kemudian kualitas layanan dari sisi penyelenggaraan, dan tentunya adalah kita tahu bahwa ini akan ada kesamaan dan keadilan. Saat ini sudah ada 16 rumah sakit yang sudah kita lakukan uji coba untuk kemudian melakukan standarisasi kelas ini. Jadi baik itu rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah. Itu ada rumah sakit Tajuddin Halid, kemudian Lemena, kemudian rumah sakit Surakarta, Rifai Abdullah, Sarjito, Sudarso, dan Sidoarjo, serta rumah sakit umum daerah yang punya pemerintah daerah itu Sultan Syarif Al-Kadri. Juga kita punya rumah sakit swasta seperti rumah sakit Santosa Kopo, Santosa yang di sentral, kemudian awal Bros Batam, rumah sakit Al-Islam, Ananda Babelan, dan rumah sakit Edelweiss ini yang sudah kita lakukan uji coba sampai saat ini. Sejauh ini apakah ada kendala Bu? Boleh diceritakan kendala-kendala dari rumah sakit ini seperti apa untuk penyelarasan kris JKN? Ya pertama artinya kalau kita lihat hasil uji coba kemarin ini tidak ada pertama penurunan kepuasan masyarakat. Justru masyarakat kan lebih baik ya karena kemudian tadi 12 syarat tadi ya seperti ventilasi, kemudian juga tadi jarak besar ruangan dan jumlah pasien di dalam satu ruangan itu hanya maksimum 4. Dan dari sisi pendapatan rumah sakit juga tidak terdapat penurunan. Tapi memang harus kita lakukan penyesuaian misalnya kelengkapan tempat tidur ya, panggilan untuk perawat ya biasanya kan itu ada ya tapi biasanya hanya di kelas 1. Tapi kalau kelas 3 kan sering tidak ada ya panggilan bel seperti itu. Nah itu yang harus dilengkapi seperti itu. Kemudian suhu ya karena kan juga suhu harus dijaga supaya antara 20 sampai 26 derajat celcius juga kelembapan. Karena sebagiannya kita tahu kelas 3 itu umumnya menggunakan kipas angin ya. Kemudian tadi ya penyesuaian untuk tempat tidur terutama karena biasanya lebih dari 4. Ada 6, 8, bahkan ada yang 10 seperti itu. Dan terutama kamar mandi dalam ruangan ya. Ya ini kan dari 12 kriteria ini kan salah satunya juga menambah sarana dan prasarana ya Bu untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Nah bagaimana tanggapan dari rumah sakit? Karena tentu mereka harus menambah budget lagi untuk bisa sesuai dengan standar Kemenkes. Ya tentunya ini tadi kan sudah kita sampaikan di 14 rumah sakit, baik itu rumah sakit pemerintah, vertikal, maupun rumah sakit umum daerah, maupun rumah sakit swasta. Nah ini dari sisi kelayakan bisa dilakukan dan dari sisi pendapatan tentunya ini tidak menurunkan ya. Walaupun mereka harus merubah sesuai dengan standar tadi. Jadi memang karena ini adalah amanat ya dari peraturan sebelumnya. Yang tentunya nanti kita pahami sebagai upaya untuk memperbaiki pelayanan kesehatan, termasuk juga untuk peserta BPJS. Oleh karena itu ini merupakan suatu yang harusnya kita pahami bersama. Dan oleh karena itu pemerintah juga memberikan ruang ya pelaksanaan kris ini sampai dengan 2025. Oke berarti memang masih ada waktu untuk bisa menyelaraskan sarana dan prasarana sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan. Bu banyaknya kelas 3 ini yang berbeda-beda terkait dengan bednya ini kan memang tidak bisa dipungkiri karena banyaknya pasien yang harus dilayani. Kalau nanti akhirnya diselaraskan jadi 4 tempat tidur, nah bagaimana apakah BPJS Kesehatan juga menyanggupi untuk aturan baru ini untuk melayani pasien-pasien Bu? Ini kita lakukan bersama ya karena ini kan tadi bahwa dasarnya ini kan tentunya kita ketahui adalah mulai dari Undang-Undang 40 sampai dengan PP 47 tahun 2021. Serta tentunya Perpres 64 ya yang mengamanatkan tentang kesamaan dan keadilan ini termasuk kelas standar daripada pelayanan ini. Nah tentunya tidak akan berkurang ya karena justru kan kita akan merestrukturisasi sarana-prasarana. Nah ke depan untuk kelas 1 dan karena ini adalah kelas rawat inap standar ya jadi ke depan nanti akan makin bertambah jumlah tentunya ruang atau tempat tidur yang disandarkan untuk kelas 3. Karena kan sebenarnya kita tahu ya kelas 3 ini kan yang seringkali paling sulit untuk mendapatkan tempat perawatan kan karena jumlahnya terbatas, pasiennya banyak. Nah ini yang nanti akan kita optimalkan dan kita tambahkan supaya tadi kelas 3 ini sudah tidak perlu berpikir lagi mau mencari kelas yang sesuai dengan kelas 3-nya karena nanti kan akan bertambah dengan adanya kebijakan kelas rawat inap standar ini. Ya terakhir Bu Nadia terkait dengan iuran BPJS berarti nanti itu akan berlaku di 1 Januari 2025? Sampai saat ini belum ada pembahasan yang final ya saya rasa itu kan masih 2 tahun lagi ya nanti secara perlahan tapi fokus utama kita saat ini adalah menstandarkan kelas 2 terutama tadi kelas 3 tadi. Baik kita nantikan juga bagaimana nanti kebijakan dari Kementerian Kesehatan terkait peningkatan layanan kesehatan untuk masyarakat khususnya BPJS Ketarga Kerjaan. Terima kasih Ibu Siti Nadia Tarmizi telah bergabung dalam Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Sehat selalu Bu. Sehat selalu.